Ledakan, ledakan, batu penggiling lima elemen dan avatar hantu melancarkan serangan. Serangan mengerikan itu benar-benar menutupi tulang jari merah muda itu. Serangan mendadak dan kekuatan serangan yang menakutkan mendarat di tulang jari merah muda. Ah, tulang jari merah muda itu terbang mundur dan mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Ketika Wang Sian melihatnya, dia sangat gembira. Telapak tangannya berubah menjadi cakar naga dari naga ilahi yang bercahaya dan mencakarnya. Tidak, tulang jari merah muda memiliki firasat dan mengeluarkan raungan putus asa dan brutal. Retak-retak, Wang Sian meraihnya dengan telapak tangannya dan memegangnya erat-erat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, dia akhirnya berhasil meraih tulang jari merah muda itu. Itu tidak mudah. Tulang jari merah muda ini bernilai banyak uang. Kali ini, dia mendapat untung besar dengan datang ke kolam kuno abis. Ledakan, gelombang energi menghancurkan jiwa tulang jari merah jambu. Wang Sian mengungkapkan ekspresi penasaran di wajahnya. Tulang jari yang kecil mampu menahan energi yang begitu mengerikan. Pemilik tulang jari ini ketika dia masih hidup pasti adalah eksistensi setingkat penguasa alam semesta. Aku ingin tahu apakah itu milik pemilik yang sama dengan telapak tangan merah muda itu. Wang Sian bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling dan memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Tempat ini sudah dianggap sebagai tempat yang sangat berbahaya. Jika dia diserang oleh kerangka iblis dengan kekuatan tempur tingkat tiga dari penguasa alam semesta, itu tidak akan sia-sia. Tubuhnya bergerak dan Wang Sian bersiap terbang ke atas untuk mencapai tanah. Ledakan, saat Wang Sian hendak pergi, gelombang energi agung tiba-tiba mengalir ke arahnya. Ini membuatnya sedikit terpana. Dia memutar kepalanya dengan heran. Ini, ketika Wang Sian menoleh, dia sedikit terkejut. Sebuah tengkorak terbang ke arahnya. Selanjutnya, tengkorak ini berwarna merah muda. Itu mirip dengan tulang jari dan telapak tangan merah muda yang dia dapatkan. Kekuatan yang terkandung di dalam tengkorak berada pada tingkat master alam semesta tingkat dua. Itu tidak benar. Itu berada di level master level tiga alam semesta. Itu terluka parah. Pada saat ini, Wang Sian merasa ada yang tidak beres. Tengkorak merah muda ini sangat lemah. Itu pasti terluka parah. Tingkat apa yang akan dimiliki seorang ahli jika dia terluka parah hingga tingkat seperti itu. Kunci ke atasnya dan jangan biarkan dia kabur. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang. Melihat ke atas, empat sosok terbang dari belakang. Pemimpinnya adalah kerangka. Kerangka ini juga sangat istimewa. Dia memiliki dada merah muda dan bagian tubuhnya yang lain tidak berbeda dengan kerangka biasa. Namun, tatapan Wang Sian langsung mendarat di atas kepalanya. Di atas kepalanya, ada kerangka telapak tangan yang menekan kepalanya. Telapak tangan ini memancarkan energi yang membuat jantung Wang Sian berdebar. Ada seorang ahli di depan. Jangan lihat kepala kerangka itu. Pada saat ini, keempat sosok itu memperhatikan Wang Sian di depan mereka dan mengingatkannya dengan keras. Hah! Wang Sian sedikit terkejut. Pada saat ini, mata kepala kerangka yang terbang ke arahnya tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah. Matanya seperti lautan darah, memiliki dunia lain. Wang Sian merasa seolah-olah dia telah ditarik ke dunia asing. Tidak baik, suara keempat orang itu datang dari depan. Berdengung. Kamu mencari kematian. Namun, pada saat ini, pikiran Wang Sian segera menjadi jernih. Dengan gerakan telapak tangannya, kekuatan lima elemen disalurkan ke pabrik penggilingan lima elemen dan dihancurkan langsung ke tengkorak merah muda. Ledakan. Kebangkitan Wang Sian yang tiba-tiba jelas di luar dugaan tengkorak merah muda. Dia dipukul dengan keras. Seluruh tengkorak terbang mundur. Hah! Ini adalah pembangkit tenaga listrik. Terima kasih untuk bantuannya. Cakar iblis dari era sebelumnya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan langit berbintang. Menangkap. Di belakang, empat pembangkit tenaga kerangka berteriak keras. Kerangka dengan dada kerangka merah muda di tengah berhenti dan bergumam. Cakar di kepalanya bersinar. Pada saat berikutnya, cakar tiba-tiba muncul di sekitar kepala tengkorak merah muda itu dan mencoba menangkapnya. Cakar itu mengandung kekuatan yang menakutkan dan mencengkramnya dengan erat. Teknik aneh macam apa ini? Tidak. Ini adalah harta bawaan. Ini benar-benar harta bawaan. Wang Sian menoleh dan pupilnya sedikit berkontraksi. Ini adalah kedua kalinya dia melihat harta bawaan tertinggi. Pertama kali adalah harta tertinggi bawaan yang menakutkan dari Malaikat Agung Baili Malaikat Agung. Itu mampu membunuh kepala secara langsung. Dan harta karun tertinggi bawaan ini mampu merentangkan cakar iblisnya dalam kehampaan dan serangan. Mereka semua sangat menakutkan. Selain itu, menurut akal sehatnya, keempat kerangka di depannya semuanya berada di tingkat penguasa alam semesta tingkat 2. Alasan mengapa kerangka sekuat itu bisa sangat melukai atau bahkan menekan master alam semesta tingkat 3 mungkin karena harta karun bawaan itu. Mati, 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 mati. Tengkorak merah muda meraung dengan ganas, dan samudera darah di matanya terus berputar. Namun, saat berikutnya, cakar iblis itu menghilang, dan tengkorak merah muda itu juga ada di sana. Setelah itu, tengkorak merah muda muncul di depan tengkorak merah muda berdada. Api tengkorak di matanya berdenyut. Itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Dia segera menyimpannya. Terima kasih, temanku, atas bantuanmu. Ling Honggu sangat berterima kasih. Tengkorak dengan harta bawaan memandang Wang Sian dan berterima kasih padanya. Eh, Ling Honggu, klan iblis spiritual, Wang Sian tercengang saat mendengar namanya. Terima kasih kembali. Itu hanya kebetulan. Wang Sian menggelengkan kepalanya dan tidak bisa tidak melihat posisi dadanya. Energi yang terkandung di sana sama dengan telapak tangan dan tulang jari kerangka merah muda itu. Menilai dari seranganmu barusan, kamu seharusnya dari garis keturunan naga ilahi, kan? Garis keturunan naga leluhur. Ling Honggu memandang Wang Sian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, itu milik istana naga. Wang Sian menggelengkan kepalanya. Istana naga, Ling Honggu bingung. Kerangka di samping mengetahui sesuatu dan mengirimkan pesan kepadanya. Temanku dari istana naga, pertempuran di kota gua iblis bawah tanah belum lama ini seharusnya antara suku naga suci dan aliansi seratus kota, kan? Kerangka di sebelah kanan berkata. Ya, Wang Sian tidak menyembunyikan apapun. Itu normal bagi suku iblis spiritual untuk mengetahui tentang pertempuran di kota gua iblis bawah tanah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Oh, hati-hati, temanku. Jika Anda baik-baik saja, Anda bisa datang ke ras iblis spiritual kami sebagai tamu. Jangan khawatir. Ras iblis spiritual kita tidak memiliki hubungan dengan aliansi seratus kota dan garis keturunan naga suci. Selain itu, ras kerangka dan ras malaikat tidak berhubungan baik. Ling Honggu mengundangnya. Tentu, Wang Sian ragu-ragu sejenak. Dia tidak menganggap mereka menjijikkan dan menganggupkan kepalanya. Dia sangat ingin tahu tentang kerangka merah muda ini. Pihak lain harus tahu sesuatu tentang itu. Wang Sian ingin tahu lebih banyak tentang itu terlebih dahulu. Kami memiliki item teleportasi di sini. Jika Anda mempercayai kami, Anda dapat menghancurkannya secara langsung. Di kolam tulang kering di abis, Ling Honggu memberinya kompas tengkorak. Wang Sian melihatnya. Itu adalah item teleportasi. Dia tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan menghilang perlahan. Ling Honggu tersenyum dan segera menghilang. Ketika Wang Sian mendapatkan kembali penglihatannya, dia telah tiba di sebuah bangunan kerangka besar di dalam ras iblis spiritual. Di bawahnya adalah formasi besar. Di sampingnya, Ling Honggu dan yang lainnya muncul di samping Wang Sian. Eh, yang mengejutkan Wang Sian adalah bahwa Ling Honggu bukan lagi kerangka dari sebelumnya. Sebaliknya, dia adalah wanita yang sangat cantik. Aku masih belum tahu nama teman dari istana naga ini. Ling Honggu bertanya pada Wang Sian sambil tersenyum. Wang Sian. Wang Sian menyatakan hidupnya dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Nona Ling Honggu, mengapa kerangka iblis yang kamu kejar sebelumnya berwarna merah muda? Saya merasa ada dua jenis energi unsur di dalam tubuhnya. Dia bertanya, alasan utama mengapa dia mengikuti mereka kali ini adalah untuk mendapatkan jawaban ini. Tuan Muda Wang Sian, Anda adalah seorang tamu. Ayo cari tempat duduk dulu. Aku akan memberimu jawaban. Kata Ling Honggu sambil tersenyum dan menunjuk ketiga orang di sampingnya. Mereka bertiga tersenyum dan segera pergi. Baiklah, terima kasih, Nona Ling Honggu. Wang Sian tersenyum dan berkata, Terima kasih kembali. Jika bukan karena Anda, tengkorak itu akan memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika Anda butuh bantuan di masa depan, cari saja saya, Ling Honggu. Ling Honggu tersenyum dan membawanya keluar. Tempat ini adalah inti dari ras iblis spiritual. Anggota ras iblis non-spiritual dilarang masuk. Eh, apa yang sedang terjadi? Sosoknya tiba-tiba menghilang, di mana dia sekarang. Ke arah itu. Saat Wang Sian mengikuti Ling Honggu ke bagian dalam ras iblis spiritual, lima sosok berada di kolam tulang kering jurang. Mereka berada di atas kolam tulang kering. Mata merah menatap mata di tangannya. Mata besar di kepala berbinar saat dia berbicara. Itu harus menjadi item yang bisa digunakan untuk berteleportasi. Tuan Putra Naga Suci, naga iblis dari istana naga ada di arah itu. Mata merah menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Dewa Naga Cahaya Parubaya kurus tapi sangat tampan di sampingnya. Ayo pergi dan bunuh dia. Dewa Naga Cahaya Parubaya adalah Putra Raja Naga Suci dari garis keturunan Naga Suci. Dia juga putra yang paling menonjol, Putra Naga Suci. Putra Naga Suci menatap ke arah itu dan berkata dengan lemah. Ini Putra Naga Suci. Mata merah segera menjawab dan memimpin jalan. Tuan Putra Naga Suci, arah itu tampaknya adalah ras iblis spiritual. Kekuatan ras iblis spiritual tidaklah lemah. Naga Cahaya Ilahi melihat ke depan dan berkata. Beri mereka salam. Mereka tidak berani melindungi musuh yang ingin dibunuh oleh garis keturunan Naga Suci kita. Putra Naga Suci berkata dengan lemah. Beberapa naga ringan sedikit mengangguk. Dalam hal kekuatan keseluruhan, ras iblis roh ini masih sedikit kalah dengan klan naga suci mereka. Empat Light Dragon dan seorang ahli dari Hundred Cities Alliance dengan cepat terbang melintasi langit di atas ras roh iblis. Aura kuat mereka tidak memiliki keraguan sedikitpun. Koma, yang mulia, ras iblis spiritual memiliki cakar tulang berjari lima yang sangat besar. Cakar ini berdiri tegak di tanah. Tingginya ratusan ribu meter dan besar. Dengan cakar yang begitu besar, eksistensi ketika dia masih hidup pastilah seorang ahli di tingkat penguasa alam semesta yang bisa menghancurkan dunia. Di cakar tertinggi di tengah, Ling Honggu terbang bersama Wang Sian. Seorang ahli dari ras iblis spiritual segera membungkuh dengan hormat. Siapkan makanan mewah untuk tamu kita dan bawa ke sini secepat mungkin. Ling Honggu menginstruksikan. Ini yang mulia. Pembangkit tenaga ras iblis spiritual segera menjawab dengan hormat. Oh, saya tidak berharap Anda menjadi putri dari ras iblis spiritual, nona Honggu. Wang Sian mengungkapkan ekspresi takjub di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain hanyalah pembangkit tenaga dari ras iblis spiritual. Dia tidak menyangka bahwa dia memang seorang putri. Ras iblis roh dapat dianggap sebagai ras kerangka. Ras kerangka agak mirip dengan ras dewa naga sebelumnya. Ras kerangka bukanlah ras utuh. Mereka dibagi menjadi raja kerangka. Setiap skeleton king memiliki ranah penguasa alam semesta. Seorang raja adalah raja suatu suku. Di bawahnya ada pangeran, putri, dan jenderal. Posisi seorang putri sangat tinggi dalam perlombaan kerangka. Terutama karena tulang merah roh memiliki kekuatan tempur penguasa alam semesta level 2. Kekuatan ini dianggap sebagai puncak ras iblis roh. He he, itu hanya identitas seorang putri. Di benua primal pembukaan surga, semuanya masih bergantung pada kekuatan sendiri. Tulang merah roh tersenyum sedikit, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan tengkorak merah muda itu. Jika saya tidak menebak, tengkorak merah muda ini seharusnya memiliki kekuatan tempur penguasa alam semesta tingkat 3. Putri Ling Honggu, kalian berempat bisa melukainya dengan parah. Betapa mengesankan. Wang Sian melihat ke atas dan mengukurnya. Ini karena baru saja menerobos dan aku memiliki harta tertinggi klanku. Itu sebabnya saya memiliki kesempatan untuk melukainya dengan parah. Ling Honggu tersenyum dan memperkenalkan, tengkorak ini dikenal sebagai tengkorak merah muda di kota kami. Menurut ayah saya, pemilik tengkorak merah muda ini setidaknya adalah eksistensi yang kuat di tingkat 6 atau lebih dari penguasa alam semesta ketika dia masih hidup. Selain itu, pemilik tengkorak ini memiliki tubuh fisik yang mengerikan. Saat ini, hanya ada satu mayat tengkorak merah muda di seluruh negeri tulang iblis. Namun, jenazahnya telah tersebar ke banyak bagian. Sekarang, saya telah mendapatkan lokasi dada dan kepalanya. Wang Sian sedikit menganggupkan kepalanya. Bisakah putri Ling Honggu memindahkan bagian tengkorak merah muda ini ke tubuhnya sendiri? Saya berada dalam situasi khusus. Ketika saya masih muda, saya hampir mati karena bencana. Untuk menyelamatkan saya, ibu saya menggunakan harta karun yang kuat untuk menyatukan peti kerangka merah muda ini ke dalam tubuh saya, memungkinkan saya untuk melarikan diri dari malapetaka. Bagian dadaku ini benar-benar menyatu denganku. Menurut tebakan ayahku, jika aku bisa menemukan bagian lainnya, mungkin kekuatanku akan sangat meningkat. Ling Honggu tersenyum. Namun, berbagai bagian kerangka merah muda ini telah melahirkan kesadaran. Dalam ratusan juta tahun ini, ini adalah satu-satunya yang saya peroleh. Itu juga salah satu bagian yang lebih penting. Tengkorak, siapa tahu, saya mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi Skeleton King. Apakah begitu? Maka saya berharap yang terbaik untuk putri Ling Honggu agar dia bisa melangkah kerana penguasa alam semesta. Wang Sian tersenyum dan berkata dengan binar di matanya. Hei hei, ini hanya angan-anganku. Terlalu sulit untuk menerobos. Selain itu, saya masih memiliki ranah lain yang belum saya jangkau. Ling Honggu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pembangkit tenaga dari ras iblis spiritual membawa makanan. Tuhan muda, cobalah beberapa makanan ras iblis spiritual kami. Ling Honggu tersenyum dan memberi isyarat. Terima kasih. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Ini adalah buah yang memicu ilusi, buah dari tingkat pertama dominator alam semesta. Setelah mengkonsumsinya, akan ada beberapa ilusi yang melekat padanya. Tentu saja, ilusi semacam itu bermanfaat. Mengkonsumsinya adalah kenikmatan yang luar biasa. Ling Honggu menyerahkan buah kepada Wang Sian sambil tersenyum dan memperkenalkannya. Oh, kelezatan seperti ini sangat langka. Wang Sian mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata sambil tersenyum. Meskipun tanah tulang iblis sangat sunyi, ada banyak harta karun di sini. Kata Ling Honggu sambil tersenyum. Memang, kami memang bisa mendapatkan banyak harta di sini di tanah tulang iblis. Wang Sian tersenyum dan mengobrol dengan putri ras iblis spiritual untuk sementara waktu. Dia memiliki pemahaman dasar tentang kerangka merah muda. Bagian tubuh kerangka merah muda itu tidak banyak berguna bagi ahli atribut kegelapan lainnya. Mereka hanya bisa diubah menjadi senjata ampuh. Namun, bagi kerangka merah roh, itu memang harta yang langka. Tentu saja, bagian tubuh kerangka merah muda itu jauh lebih berharga daripada kerangka iblis di level yang sama. Kerangka merah, kamu mendapatkan tengkorak kerangka merah muda. Saat mereka berdua sedang berbicara, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Pria tua itu mengenakan jubah hitam dan memiliki satu tanduk di kepalanya. Tubuhnya memancarkan aura atasan. Dia tiba-tiba muncul di samping Wang Sian dan Ling Hong Gu dan berbicara dengan gembira. Ya, ayah, ini semua berkat tuan muda Wang Sian. Jika bukan karena kemunculannya yang kebetulan, kami mungkin tidak dapat menekannya. Ling Hong Gu menatap lelaki tua itu dan berdiri. Oh, Raja Iblis Roh. Wang Sian sedikit tercengang saat melihat lelaki tua itu. Dia segera menangkupkan tangannya dan menyapanya. Dia bisa merasakan energi yang berdebar dari orang tua itu. Ini adalah pemimpin Ras Iblis Roh, Raja Ras Iblis Roh. Haha, ini pasti adik dari Istana Naga, Naga Ilahi. Terima kasih untuk bantuannya. Raja Iblis Roh tertawa dan berkata kepada Wang Sian. Itu hanya kebetulan. Wang Sian tersenyum. Melaporkan kepada Yang Mulia, ada ahli dari garis keturunan Naga Suci dan aliansi seratus kota yang terbang menuju AS dengan cepat. Kami telah memperingatkan mereka bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mereka sangat kuat. Tiga sosok tiba-tiba terbang dari depan. Mereka melapor ke Raja Iblis Roh dalam bentuk kerangka. Hah, Raja Iblis Roh sedikit terkejut. Ketika Wang Sian mendengar berita ini, dia sedikit mengernyit. Mereka mengejarnya lagi. Mereka seharusnya ada di sini untuk membunuhku. Mereka tidak berhasil terakhir kali. Kali ini, mereka mungkin mengirimkan master tingkat tiga alam semesta. Wang Sian mengerutkan kening dan berkata. Dia memandangi tulang merah roh dan Raja Iblis Roh dan berkata, Aku tidak akan mengganggumu lagi. Putraku, Naga Suci, ada di sini untuk membunuh musuh dari garis keturunan Naga Suciku. Saya tidak punya niat untuk menyinggung ras Iblis Roh. Tolong beri kami wajah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Setelah itu, empat naga cahaya dan mata merah, yang memancarkan kekuatan cahaya yang kuat, terbang ke arah mereka. Putra Naga Suci dan yang lainnya tidak berubah menjadi naga dewa. Ini juga karena mereka tidak ingin membuat marah ras Iblis Roh. Di sekitar mereka, ada ahli ras Roh Iblis yang mengikuti mereka. Namun, jelas bahwa ahli puncak dari ras Iblis Roh belum bergegas. HMPH, Raja Iblis Roh melihat Putra Naga Suci dan yang lainnya dan mendengus pelan. Sosoknya langsung muncul di kehampaan di atas. Tahta kerangka langsung muncul di belakangnya. Dia duduk di sana dengan dingin dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kerangka setinggi 5 meter. Sebuah tangan mencengkeram bahunya. Di singgah sana kerangka ada tengkorak menakutkan dari makhluk yang mengandung kekuatan luar biasa. Dia menatap ke depan, api kerangka di matanya melompat terus-menerus. Eh, Raja Iblis Roh, Putra Naga Suci dan yang lainnya yang terbang di atas merasakan kekuatan Raja Iblis Roh di singgah sana kerangka, dan mata mereka terfokus. Mereka mengambang di udara. Tuan Putra Naga Suci, Naga Iblis dari Istana Naga ada di sana, di sana. Mata di tangan mata merah merasakan sesuatu. Dia melihat ke atas dengan matanya yang besar dan segera melapor ke Putra Naga Suci. Tatapan Putra Naga Suci menyapu dan mengunci Wang Sian. Pada saat ini, tatapan Wang Sian juga tertuju pada Putra Naga Suci. Saat dia merasakan energi di tubuhnya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Master Alam Semesta tingkat ketiga dengan kekuatan tempur. Seperti yang diharapkan. Untuk membunuhnya, garis keturunan Naga Suci telah mengirimkan keberadaan yang lebih kuat. Ini seharusnya Raja Iblis Roh Raja. Seseorang dari Istana Naga telah membunuh seorang ahli dari garis keturunan Naga Suci kita. Kami di sini untuk membunuhnya. Tolong bantu kami, Raja Iblis Roh. Tatapan Putra Sian Dragon mendarat di Raja Iblis Roh. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Langsung mengganggu Ras Iblis Roh kita, apakah kamu tidak menempatkan Ras Iblis Roh kita di matamu? Tatapan Raja Iblis Roh menatap Putra Naga Suci saat dia bertanya dengan dingin. Ras Naga Suci kita juga dipaksa. Pihak lain membunuh ahli kami, jadi tolong beri kami wajah Ras Naga Suci. Raja Iblis Roh dapat mengusirnya. Selanjutnya, kita akan bertindak sendiri. Ras Naga Suci kami juga akan memberikan kompensasi kepada Ras Roh Iblis. Putra Naga Suci menjawab sambil tersenyum. Ayah! Mendengar kata-kata Putra Naga Suci, Ling Honggu sedikit mengernyit dan berteriak. Ha? Keturunan Naga Suci, kamu memiliki tiga detik untuk meninggalkan jangkauan Ras Iblis spiritual kita. Kalau tidak, Anda akan tinggal di sini selamanya. Raja Iblis spiritual menatap Putra Naga Suci dan mencibir, memperingatkannya. Raja Iblis spiritual, apakah kamu mencoba melindungi musuh dari garis darah Naga Suci kita? Garis keturunan Naga Suci kami tidak berniat menjadi musuhmu. Ekspresi Putra Naga Suci sedikit berubah ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia berkata dengan wajah gelap. Raja Iblis spiritual duduk di sana dengan tenang dan tidak menanggapi. Putra Naga Suci sedikit mengernyit dan menatap Raja Iblis spiritual. Tiga detik sudah habis, Raja ini akan mati. Namun, tiga detik kemudian, Raja Iblis spiritual langsung bergerak, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak ke depan. Berdengung, cakar di bahunya langsung menghilang, dan di saat berikutnya, muncul di samping Putra Naga Suci. Lebih dari sepuluh cakar langsung merobek Putra Naga Suci. Apa? Ekspresi Putra Naga Suci itu berubah drastis saat dia melihat serangan Raja Iblis spiritual. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang begitu saja. Selain itu, dia merasakan ancaman kematian dari cakar gelap di sekelilingnya. Harta bawaan tertinggi, kamu benar-benar ingin menjadi musuh Naga Suci kami. Wajah Putra Naga Suci berubah drastis, dan dia dengan cepat memuntahkan dua mata naga. Mata naga membentuk lingkaran cahaya dan menahan cakar neraka yang menakutkan. Ha? Sungguh hal yang bodoh. Apakah menurut Anda Ras Iblis Roh saya takut dengan Ras Naga Suci Anda? Dan Anda berani menerobos Ras Iblis Roh saya? Kamu mencari kematian. Raja Iblis Roh menunjukkan ekspresi jijik. Bahkan jika seorang malaikat datang, aku masih berani bergerak, apalagi sekelompok antek sepertimu. Hah? Pada cakar kerangka besar, Wang Sian tercengang saat melihat Raja Iblis Roh benar-benar menyerang Ras Naga Suci. Dia tidak menyangka Raja Iblis Roh menjadi begitu ganas. Dia menggunakan harta bawaan tertinggi untuk membunuh Naga Suci. Dia tidak menyangka Putra Naga Suci juga memiliki harta bawaan tertinggi. Dia adalah penguasa alam semesta tingkat 3 dan memiliki harta bawaan tertinggi bersamanya. Dia harus membunuh Wang Sian. Ini adalah buah yang memicu ilusi, buah dari tingkat pertama dominator alam semesta. Setelah mengkonsumsinya, akan ada beberapa ilusi yang melekat padanya. Tentu saja, ilusi semacam itu bermanfaat. Mengkonsumsinya adalah kenikmatan yang luar biasa. Ling Honggu menyerahkan buah kepada Wang Sian sambil tersenyum dan memperkenalkannya. Oh, kelezatan seperti ini sangat langka. Wang Sian mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata sambil tersenyum. Meskipun tanah tulang iblis sangat sunyi, ada banyak harta karun di sini. Kata Ling Honggu sambil tersenyum. Memang, kami memang bisa mendapatkan banyak harta di sini di tanah tulang iblis. Wang Sian tersenyum dan mengobrol dengan Putri Ras Iblis spiritual untuk sementara waktu. Dia memiliki pemahaman dasar tentang kerangka merah muda. Bagian tubuh kerangka merah muda itu tidak banyak berguna bagi ahli atribut kegelapan lainnya. Mereka hanya bisa diubah menjadi senjata ampuh. Namun, bagi kerangka merah roh, itu memang harta yang langka. Tentu saja, bagian tubuh kerangka merah muda itu jauh lebih berharga daripada kerangka iblis di level yang sama. Kerangka merah, kamu mendapatkan tengkorak kerangka merah muda. Saat mereka berdua sedang berbicara, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Pria tua itu mengenakan jubah hitam dan memiliki satu tanduk di kepalanya. Tubuhnya memancarkan aura atasan. Dia tiba-tiba muncul di samping Wang Sian dan Ling Honggu dan berbicara dengan gembira. Ya, ayah, ini semua berkat tuan muda Wang Sian. Jika bukan karena kemunculannya yang kebetulan, kami mungkin tidak dapat menekannya. Ling Honggu menatap lelaki tua itu dan berdiri. Oh, Raja Iblis Roh, Wang Sian sedikit tercengang saat melihat lelaki tua itu. Dia segera menangkupkan tangannya dan menyapanya. Dia bisa merasakan energi yang berdebar dari orang tua itu. Ini adalah pemimpin Ras Iblis Roh, Raja Ras Iblis Roh. Haha, ini pasti adik dari Istana Naga, Naga Ilahi. Terima kasih untuk bantuannya. Raja Iblis Roh tertawa dan berkata kepada Wang Sian. Itu hanya kebetulan. Wang Sian tersenyum. Melaporkan kepada yang mulia, ada ahli dari garis keturunan Naga Suci dan aliansi 100 kota yang terbang menuju AS dengan cepat. Kami telah memperingatkan mereka bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mereka sangat kuat. Tiga sosok tiba-tiba terbang dari depan. Mereka melapor ke Raja Iblis Roh dalam bentuk rangka. Hah, Raja Iblis Roh sedikit terkejut. Ketika Wang Sian mendengar berita ini, dia sedikit mengernyit. Mereka mengejarnya lagi. Mereka seharusnya ada di sini untuk membunuhku. Mereka tidak berhasil terakhir kali. Kali ini, mereka mungkin mengirimkan master tingkat 3 alam semesta. Wang Sian mengerutkan kening dan berkata. Dia memandangi tulang merah roh dan Raja Iblis Roh dan berkata, Aku tidak akan mengganggumu lagi. Putraku, Naga Suci, ada di sini untuk membunuh musuh dari garis keturunan Naga Suciku. Saya tidak punya niat untuk menyinggung Raja Iblis Roh. Tolong beri kami wajah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Setelah itu, empat naga cahaya dan mata merah, yang memancarkan kekuatan cahaya yang kuat, terbang ke arah mereka. Putra Naga Suci dan yang lainnya tidak berubah menjadi naga dewa. Ini juga karena mereka tidak ingin membuat marah Raja Iblis Roh. Di sekitar mereka, ada ahli ras roh Iblis yang mengikuti mereka. Namun, jelas bahwa ahli puncak dari ras Iblis Roh belum bergegas. HMPH, Raja Iblis Roh melihat Putra Naga Suci dan yang lainnya dan mendengus pelan. Sosoknya langsung muncul di kehampaan di atas. Tahta kerangka langsung muncul di belakangnya. Dia duduk di sana dengan dingin dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kerangka setinggi 5 meter. Sebuah tangan mencengkeram bahunya. Di singgah sana kerangka ada tengkorak menakutkan dari makhluk yang mengandung kekuatan luar biasa. Dia menatap ke depan, api kerangka di matanya melompat terus-menerus. Eh, Raja Iblis Roh, Putra Naga Suci dan yang lainnya yang terbang di atas merasakan kekuatan Raja Iblis Roh di singgah sana kerangka, dan mata mereka terfokus. Mereka mengambang di udara. Tuan Putra Naga Suci, Naga Iblis dari Istana Naga ada di sana, di sana. Mata di tangan mata merah merasakan sesuatu. Dia melihat ke atas dengan matanya yang besar dan segera melapor ke Putra Naga Suci. Tatapan Putra Naga Suci menyapu dan mengunci Wang Sian. Pada saat ini, tatapan Wang Sian juga tertuju pada Putra Naga Suci. Saat dia merasakan energi di tubuhnya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Master Alam Semesta tingkat ketiga dengan kekuatan tempur. Seperti yang diharapkan. Untuk membunuhnya, garis keturunan Naga Suci telah mengirimkan keberadaan yang lebih kuat. Ini seharusnya Raja Iblis Roh Raja. Seseorang dari Istana Naga telah membunuh seorang ahli dari garis keturunan Naga Suci kita. Kami di sini untuk membunuhnya. Tolong bantu kami, Raja Iblis Roh. Tatapan Putra Sian Dragon mendarat di Raja Iblis Roh. Dia menangkupkan tangannya dan berkata. Langsung mengganggu Ras Iblis Roh kita, apakah kamu tidak menempatkan Ras Iblis Roh kita di matamu? Tatapan Raja Iblis Roh menatap Putra Naga Suci saat dia bertanya dengan dingin. Ras Naga Suci kita juga dipaksa. Pihak lain membunuh ahli kami, jadi tolong beri kami wajah Ras Naga Suci. Raja Iblis Roh dapat mengusirnya. Selanjutnya, kita akan bertindak sendiri. Ras Naga Suci kami juga akan memberikan kompensasi kepada Ras Roh Iblis. Putra Naga Suci menjawab sambil tersenyum. Ayah! Mendengar kata-kata Putra Naga Suci, Ling Honggu sedikit mengernyit dan berteriak. Ha? Keturunan Naga Suci, kamu memiliki tiga detik untuk meninggalkan jangkauan Ras Iblis spiritual kita. Kalau tidak, Anda akan tinggal di sini selamanya. Raja Iblis spiritual menatap Putra Naga Suci dan mencibir, memperingatkannya. Raja Iblis spiritual, apakah kamu mencoba melindungi musuh dari garis darah Naga Suci kita? Garis keturunan Naga Suci kami tidak berniat menjadi musuhmu. Ekspresi Putra Naga Suci sedikit berubah ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia berkata dengan wajah gelap. Raja Iblis spiritual duduk di sana dengan tenang dan tidak menanggapi. Putra Naga Suci sedikit mengernyit dan menatap Raja Iblis spiritual. Tiga detik sudah habis, Raja ini akan mati. Namun, tiga detik kemudian, Raja Iblis spiritual langsung bergerak, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak ke depan. Berdengung, cakar di bahunya langsung menghilang, dan di saat berikutnya, muncul di samping Putra Naga Suci. Lebih dari sepuluh cakar langsung merobek Putra Naga Suci. Apa? Ekspresi Putra Naga Suci itu berubah drastis saat dia melihat serangan Raja Iblis spiritual. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang begitu saja. Selain itu, dia merasakan ancaman kematian dari cakar gelap di sekelilingnya. Harta bawaan tertinggi, kamu benar-benar ingin menjadi musuh Naga Suci kami. Wajah Putra Naga Suci berubah drastis, dan dia dengan cepat memuntahkan dua mata naga. Mata naga membentuk lingkaran cahaya dan menahan cakar neraka yang menakutkan. Hah? Sungguh hal yang bodoh. Apakah menurut Anda ras Iblis roh saya takut dengan ras Naga Suci Anda? Dan Anda berani menerobos ras Iblis roh saya? Kamu mencari kematian. Raja Iblis roh menunjukkan ekspresi jijik. Bahkan jika seorang malaikat datang, aku masih berani bergerak, apalagi sekelompok antek sepertimu. Hah? Pada cakar kerangka besar, Wang Sian tercengang saat melihat Raja Iblis roh benar-benar menyerang ras Naga Suci. Dia tidak menyangka Raja Iblis roh menjadi begitu ganas. Dia menggunakan harta bawaan tertinggi untuk membunuh Naga Suci. Dia tidak menyangka Putra Naga Suci juga memiliki harta bawaan tertinggi. Dia adalah penguasa alam semesta tingkat 3 dan memiliki harta bawaan tertinggi bersamanya. Dia harus membunuh Wang Sian. Double Dragon Eyes, Light Reversal, Dragon Eye Void. Putra Naga Suci melihat serangan harta karun bawaan Raja Iblis roh, dan ekspresinya berubah drastis saat dia meraung. Dua mata naga berputar di sekelilingnya, dan mata naga ilusi muncul di sekelilingnya. Kedua mata naga itu sepertinya membentuk domain luar angkasa khusus. Harta karun tertinggi bawaan, kedua mata naga, memblokir serangan cakar. Spirit Demon Rache, kamu memprovokasi kami. Putra Naga Suci meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Haha, memprovokasi. Di masa depan, tidak ada seorang pun dari istana naga yang dapat menyentuh murid-murid dari ras Iblis rohku, bahkan garis keturunan Naga Suci mu pun tidak. Raja Iblis roh berdiri dan tertawa terbahak-bahak dengan percaya diri. Dia menatap putra Naga Suci dan berkata, kamu benar-benar membawa harta kardinal bawaan. Hei hei, kalau begitu biarkan aku melihat apakah mata naga Naga Suci mu lebih kuat daripada cakar Iblis rohku di neraka. Membunuh. Saat dia berbicara, dia mengeram dan gelombang kekuatan gelap melonjak menuju cakar neraka. Retak-retak-retak. Pada saat berikutnya, lebih banyak cakar menjulur keluar dari kehampaan. Cakar yang pada tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat mereka mencakar ke arah putra Naga Suci dan yang lainnya. Ekspresi Holy Dragon Sun berubah drastis saat dia melihat adegan ini. Mata berat Naga Suci, ayo pergi. Ekspresi Holy Dragon Sun sangat jelek. Dia melambaikan tangannya, dan pantom mata naga di sekitarnya perlahan tumpang tindih, membentuk pertahanan mata naga yang sangat kuat. Dia meraung pada naga ringan dan mata merah di sampingnya. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi jelek, tetapi mereka tidak berani tinggal lebih lama dan langsung menghilang. Jika ada konflik antara ras iblis roh dan raja iblis roh, kemungkinan besar lebih banyak master tingkat tiga alam semesta akan datang. Pada saat itu, bahkan jika mereka memiliki harta bawaan tertinggi, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Wang Sian melihat konfrontasi di langit. Sementara dia terkejut, dia juga sedikit berterima kasih kepada raja roh iblis. Dia telah membantu Ling Honggu menangkap tengkorak merah muda itu, tetapi pihak lain telah membantunya memblokir putra naga suci dan bahkan mengancam akan melindunginya. Itu masih menghangatkannya. Ras iblis roh bisa dianggap sebagai temannya yang langka. Putri Ling Honggu, terima kasih telah melindungiku, raja roh raja iblis. Terima kasih banyak. Wang Sian menangkupkan tangannya ke arah Ling Honggu dan berterima kasih padanya. Tidak perlu. Anda telah membantu saya. Itu normal bagi saya untuk membantu Anda, bukan? Ini karma. Ling Honggu tersenyum padanya. H.M.P.H. Anggota dari garis keturunan naga suci berani menerobos masuk ke dalam ras iblis rohku dan bertindak begitu angkuh. Jika mereka tidak memiliki harta bawaan, saya akan membunuh mereka semua. Pada saat ini, raja iblis spiritual terbang dan berubah menjadi seorang lelaki tua. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih, Tuan Raja Iblis Spiritual, atas bantuanmu. Wang Sian tersenyum dan berterima kasih kepada Raja Iblis Spiritual. Haha, ini masalah kecil. Seperti yang dikatakan Honggu, semuanya memiliki sebab dan akibat. Di masa depan, tidak ada yang berani menyentuhmu, adik laki-laki Wang Sian, di wilayah ras iblis spiritual kita. Raja Iblis Spiritual tertawa dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Silsilah naga suci sangat kuat. Mereka juga memiliki ras malaikat di belakang mereka. Kata Wang Sian, Haha, adik, jangan khawatir. Mereka memiliki pendukung di belakang mereka dan begitu juga kita. Jangan khawatir. Garis keturunan naga suci tidak akan berani mengatakan sepatah katapun. Raja Iblis Spiritual tersenyum dan sepertinya tidak keberatan. Wang Sian tersenyum. Ada desas-desus bahwa ras iblis spiritual memiliki Raja Kerangka sebagai pendukung mereka. Tampaknya ini benar. Ini juga kartu truf dari Raja Iblis Roh yang tidak berani takut dengan garis keturunan naga suci. Terima kasih, Raja Roh Raja Iblis. Terima kasih, Putri Roh Tulang Merah. Saya kebetulan mendapatkan beberapa barang di tanah tulang iblis kali ini. Princes Spirit Redbone seharusnya bisa menggunakannya. Karena pihak lain sangat setia, Wang Sian bukanlah orang yang pelit. Dia mengeluarkan telapak tangan kerangka merah muda dan jari kerangka merah muda secara langsung. Hah! Ketika kerangka merah roh dan Raja Iblis Roh melihat telapak merah muda dan tulang jari, mereka sedikit terpanah. Mata mereka bersinar terang. Ini? Ini adalah telapak tangan kerangka merah muda dan tulang jari. Keduanya telah mencapai tingkat penguasa alam semesta lapis kedua. Ini? Tuan muda Wang Sian, Anda benar-benar mendapatkan dua dari mereka. Kerangka merah roh menatap Wang Sian dengan wajah penuh keterkejutan. Itu juga kebetulan. Saya mendapatkan tengkorak kerangka merah muda ini dari kerangka yang menyergap saya. Kerangka itu tampaknya menjadi hadiah dari ras iblis roh Anda. Saya menekan tulang jari kerangka merah muda ini di kumpulan tulang di abis. Wang Sian tersenyum dan berkata. Telapak tangan kerangka merah muda dan tulang jari ini sangat berharga bagiku. Mata Ling Honggu menunjukkan ekspresi bersemangat. Honggu, kamu telah menyatukan kepala kerangka merah muda dengan telapak tangan dan tulang jari ini. Kekuatanmu mungkin lebih kuat daripada ayah. Raja iblis roh juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Oke, Ling Honggu menganggup dan menatap Wang Sian. Terima kasih, Tuan Muda Wang Sian. Saya akan menggunakan enam alam semesta untuk mendominasi perdagangan dengan Anda. Saat dia berbicara, dia melihat ayahnya yang ada di sampingnya. Tentu, Raja Iblis roh mengangguk. Harga pasaran tulang telapak tangan dan jari tengkorak merah muda tidak terlalu berharga. Mari kita jadikan empat. Wang Sian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ini bernilai enam. Kedua bagian kerangka merah muda ini bernilai sepuluh dari level yang sama, apalagi enam. Anda tidak perlu menolak. Ayo jadikan enam. Raja Iblis roh berkata secara langsung. Kerangka merah roh itu juga mengangguk sambil tersenyum. Wang Sian menatap mereka dan mengangguk sambil tersenyum. Enam mayat dari kerangka iblis tingkat dua dari dominator alam semesta tidak cukup untuk meningkatkan lagi cakram naga Teji. Namun, mayat kerangka iblis enam tingkat dua sangat berharga baginya. Jika dia menggunakan mereka untuk meningkatkan kekuatan istana naga, dia akan mampu menghasilkan enam penguasa alam semesta tingkat dua. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menyelesaikan transaksi. Tuan Muda Wang Sian, tampaknya aliansi seratus kota dan garis keturunan naga suci akan berurusan dengan istana naga Anda. Mengapa anggota istana naga Anda tidak datang ke tanah tulang iblis? Mereka tidak akan berani lancang di sini. Ling Honggu membawa Wang Sian ke olah kerangka besar dan berkata kepadanya. Tidak perlu. Mereka ingin membunuh kita. Kami bahkan siap untuk membunuh mereka. Terima kasih atas niat baik Anda, Putri Ling Honggu. Wang Sian menggelengkan kepalanya. Istana naga tidak pernah takut pada siapapun dalam pertempuran. Di seratus kota aliansi, balas dendam istana naga akan dimulai ketika iblis berkaki delapan dan yang lainnya menguasai kota. Dalam beberapa dekade, beberapa ratus tahun, Jian Yun perlahan akan bermain dengan mereka. Dia akan mulai dengan seratus kota aliansi. Adapun garis keturunan naga suci, akan datang suatu hari ketika Wang Sian akan menghancurkan mereka. Kalau begitu, Tuan Muda Wang Sian harus berhati-hati. Aku akan memberimu ini. Selama Anda berada di tanah tulang iblis, Anda akan dapat berteleportasi langsung ke wilayah dalam ras roh iblis kami. Spirit Redbone memberinya item teleportasi. Kalau begitu, aku akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Saya ingin tahu apakah Putri Ling Honggu masih memiliki informasi mengenai bagian kerangka merah muda. Jika ya, aku bisa mencarinya dan membelikanmu harga yang bagus, Putri. Wang Sian berkata sambil tersenyum. Saya hanya tahu bahwa masih ada beberapa di tanah plasma darah. Namun, saya tidak tahu persis lokasinya. Saya telah mencari selama ratusan juta tahun dan hanya berhasil menekan satu kepala tengkorak merah muda. Tidak mudah untuk menemukannya. Ling Honggu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wang Sian masih bersyukur atas tindakan Raja Iblis Roh dan Tulang Merah Roh. Meskipun Wang Sian telah membantu mereka lebih dulu, hadiahnya cukup berat. Dia rela bermusuhan dengan naga suci dan bersedia melindungi istana naganya. Hadiahnya berat. Selain itu, harga palem kerangka merah muda yang diperdagangkan pihak lain dengannya relatif tinggi. Wang Sian bersiap untuk melakukan perjalanan ke tanah plasma darah untuk melihat apakah dia bisa membantunya mendapatkan bagian dari kerangka merah muda itu. Setelah mengobrol sebentar dengan Ling Honggu, Wang Sian segera pergi. Kali ini, Ling Honggu memberinya informasi dan informasi yang lebih rincin. Informasi lebih rincin tentang tanah plasma darah. Ini termasuk beberapa bahaya tanah plasma darah. Itu lebih detail daripada informasi yang dia peroleh dari ras iblis spiritual. Wang Sian terbang keluar dari ras iblis spiritual dan tiba di tanah darah 10 hari kemudian. Ini adalah tanah merah darah. Tidak ada tulang di sini, hanya darah yang tak ada habisnya. Namun, darah telah kehilangan energinya. Ada kerangka iblis di sini. Mereka mencari esensi darah yang mengandung energi. Esensi darah ini biasanya merupakan harta yang sangat berharga. Beberapa dari mereka bahkan bisa langsung membangkitkan alam makhluk hidup. Tanah-tanah plasma darah itu lunak dan seseorang bisa langsung menggali ke dalamnya. Wang Sian datang ke langit di atas tanah plasma darah dan melihat ke bawah. Seluruh langit di atas tanah plasma darah dipenuhi kabut merah darah. Bahkan setelah puluhan miliar tahun, masih ada sedikit bau darah di udara. Wang Sian melihat ke bawah dan terbang langsung. Bang, tanah plasma darah sangat lembut. Wang Sian memasukinya dengan mudah dan menukik ke bawah dengan kecepatan yang menakutkan. Menurut Ling Honggu, pada dasarnya tidak ada kerangka setan atau kerangka di bagian dangkal tanah plasma darah. Ini karena tidak ada lagi esensi darah di bagian tanah yang dangkal. Hanya bagian yang dalam yang ada. Karena itu, jika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus pergi jauh ke dalam tanah. Setelah Wang Sian memasuki tubuh, dia terus masuk lebih dalam ke dalam tubuh. 20 menit kemudian, tubuh Wang Sian tiba-tiba berhenti. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Saat ini, tubuhnya berada di bagian yang lebih dalam dari tanah plasma darah. Di sini, dia bisa merasakan bahwa pohon leluhur di tubuhnya memiliki gerakan yang aneh. Ini membuatnya sangat heran. Ini adalah pertama kalinya pohon leluhur mengalami perubahan seperti itu. Dengan pikiran, dia merasakannya. Berdengung. Pada saat berikutnya, akar pohon leluhur muncul dari dada Wang Sian dan berakar di dalam plasma darah. Wang Sian samar-samar bisa merasakan gelombang energi memasuki akar. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Apa alasan akar pohon leluhur berakar dalam plasma darah? Apakah itu menyerap energi? Dengan pikiran, tentakel raja air muncul di hadapannya. Raja naga, raja tentakel air langsung berteriak saat melihat Wang Sian. Apakah kamu tahu tentang situasi di depan matamu? Wang Sian menatap raja tentakel air dan bertanya padanya. Hem, raja tentakel air melihat ke atas dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Raja naga, apakah ini kolam darah kering yang kehilangan energinya? Tempat apa ini? Dia melihat ke pohon leluhur dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sebelum bertanya. Kolam darah di tanah tulang setan tidak jauh dari klan kerangka. Jawab Wang Sian. Kolam darah. Kolam darah telah mengering dan energinya telah hilang. Sebagian menghilang di dunia sementara bagian lainnya bergabung dengan segala sesuatu di sekitarnya. Pohon leluhur pasti merasakan bahwa nutrisi di sini lebih melimpah dan ingin menyerap energi di sini. Raja sentuhan air menebak, Raja naga, ketika kita menyusup ke bagian terdalam dari tanah darah, sebagian dari energi darah bergabung dengan tanah. Ini menyebabkan sedikit perubahan pada tanah. Pohon dewa biasa dan rumput dewa tidak dapat menyerap energi di tanah ini. Namun, sebagai pohon leluhur dari tingkat asal surga, itu bisa. Baiklah, Wang Sian menganggupkan kepalanya. Tubuhnya bergerak dan dia terus mengebor ke bawah. Setengah jam kemudian, dia tiba di bagian terdalam dari tanah plasma darah. Seperti yang diharapkan, ketika cabang pohon leluhur digali ke dalam tanah, Wang Sian bisa merasakan energi merah melonjak ke pohon leluhur. Seperti yang diharapkan, Wang Sian bergumam, saya hanya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada pohon leluhur selanjutnya, atau perubahan apa yang akan terjadi pada cabang ini. Mutasi pohon leluhur telah menghilangkan semua rencananya. Wang Sian duduk di sana dengan menyilangkan kaki dan menunggu dengan tenang. Seiring waktu berlalu, dahan pohon leluhur perlahan berubah menjadi merah darah. Sebulan kemudian, Wang Sian memperhatikan bahwa buah kecil muncul di cabang ini. Buahnya sangat kecil, itu berwarna merah darah dan memancarkan kilau murni. Wang Sian sedikit terkejut saat dia mengukurnya dengan hati-hati. King of Watertouch juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Buah kecil itu tumbuh seukuran kepalan tangan. Wang Sian dapat merasakan bahwa buahnya akan matang. Ini membuat wajahnya penuh antisipasi. Apa efek buah merah darah yang matang? Bas, bas. Pada hari ini, Wang Sian tiba-tiba menerima berita dari Iblis Berkaki Delapan dan yang lainnya. Ketika dia melihat berita ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Matanya bersinar. Iblis-iblis Berkaki Delapan telah mengirim berita bahwa mereka telah mengambil kendali tubuh empat dominator alam semesta tingkat satu dari aliansi seratus kota. Dengan kata lain, mereka bisa bergerak sekarang dan menghancurkan empat kota dari aliansi seratus kota. Setelah menghancurkan empat kota-kota markis besar dari aliansi seratus kota, kota Tianheng, ada tujuh dominator alam semesta tingkat satu dari Istana Naga. Setelah itu, Wang Sian juga menghancurkan dua dominator alam semesta tingkat satu di Old Star City. Jumlah dominator alam semesta tingkat satu di Istana Naga tidak termasuk naga yang melahap. Sudah ada sembilan dari mereka. Kesembilan orang ini adalah pemimpin susunan langit, naga air, ao yao, baki, mosah, dan spesies naga bertanduk beracun, serta spesies naga berduri. Sumber daya yang diperoleh dari empat kota terutama digunakan untuk meningkatkan spesies naga bertanduk beracun dan spesies naga berduri. Setelah beberapa tahun, iblis-iblis berkaki delapan dan yang lainnya akhirnya berhasil menjadi parasit sepenuhnya penguasa alam semesta tingkat satu di empat kota. Setelah parasitisasi berhasil, akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan kota. Wang Sian menjawab mereka dan menunggu pesanan mereka. Kemudian, dia terus melihat buah berwarna merah darah itu. Dia menunggu sampai matang. Sebulan berlalu lagi, tiba-tiba, dia merasakan bahwa buahnya telah matang. Wang Sian meletakkan tangannya di atasnya dan pohon leluhur mengirimkan pesan kepadanya. Buah pemurnian darah dapat mengekstrak garis keturunan dan memandu garis keturunan terkuat dalam tubuh. Hmm, ketika pesan ini dikirimkan ke pikiran Wang Sian, dia sedikit tertegun. Matanya perlahan menyala dengan ekspresi berapi-api. Buah pemurnian darah adalah nama yang sangat umum. Namun, efek ini mengejutkan Wang Sian. Mengekstrak garis keturunan dan membimbing garis keturunan terkuat dalam tubuh. Apa artinya ini? Ini berarti selama naga Asia melahapnya, dia akan memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi naga suci berdarah murni, naga suci sejati. Buah pemurnian darah ini sangat jahat. Jika jatuh di luar, bukankah itu akan membuat orang menjadi gila? Wang Sian bergumam. Buah untuk menyempurnakan garis keturunan. Bagi keturunan ras puncak dan mereka yang memiliki garis keturunan ras puncak, ini hanyalah harta yang luar biasa. Yalong, yang memiliki garis keturunan phoenix, harimau ilahi, kura-kura hitam, dan elf, selama mereka melahapnya, mereka akan dapat memiliki garis keturunan nenek moyang mereka. Ini sangat menantang surga, seperti yang diharapkan dari item ciptaan pembuka surga dari tipe pendukung. Kemampuan ini sungguh menakutkan. Di samping, ketika tentakel akuaraja mendengar kata-kata Wang Sian, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Jika buah ini ditempatkan di pegunungan dan lautan, itu mungkin akan membuat penguasa alam semesta tingkat tiga yang tak terhitung jumlahnya dan binatang buas yang sunyi menjadi gila. Dia berkata dengan samar. Bagi beberapa binatang buas, buah pemurnian darah ini tidak diragukan lagi merupakan kunci untuk melangkah kerana penguasa alam semesta. Untuk dapat memadatkan satu dalam lebih dari satu tahun dan menyerap energi tanah ini, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk memadatkan ratusan ribu atau jutaan. Wang Sian merenung dalam hatinya saat dia perlahan berdiri. Akar yang telah menembus ke dalam tanah memasuki tubuhnya. Detik berikutnya, sosoknya menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di Istana Naga. Dia tiba di formasi teleportasi Istana Naga dan muncul di tanah terberkati gua surga di bawah air di langit. Raja Naga, Raja Naga, ketika Wang Sian tiba, Perdana Menteri Gui dan Aoyau segera menghampiri dan menyapanya dengan hormat. Apakah sesuatu terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Wang Sian memandang Perdana Menteri Gui dan bertanya padanya. Ada satu hal. Aoyau Kitian diburu oleh para pemburu bayaran dari Aliansi 100 Kota setahun yang lalu. Kebohongan telah membawa jiwanya dan sudah pulih. Beberapa ribu anggota spesies naga mengamuk menyerbu kota Aliansi 100 Kota dan lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka. Namun, kota Aliansi 100 Kota juga tidak baik-baik saja. Jutaan orang terbunuh atau terluka. Perdana Menteri Gui berkata sambil tersenyum, selain itu, murid-murid benih naga lainnya menderita berbagai tingkat korban, tetapi mereka semua dibangkitkan. Ya, Wang Sian mengangguk. Dia tidak keberatan dengan luka-luka itu. Meskipun Aoyau Kitian terbunuh, dua temannya mati untuk membunuhnya. Istana Naga memiliki cabang kayu yang mengembalikan jiwa dan pohon leluhur. Mereka mampu bermain dengannya. Dia mengeluarkan air alam semesta dan melihat situasi Aliansi 100 Kota. Dibandingkan sebelumnya, Aliansi 100 Kota saat ini sangat ketat. Setiap kota waspada setiap saat. Perang antara Istana Naga dan Aliansi 100 Kota telah menimbulkan dampak yang cukup besar pada Aliansi 100 Kota. Banyak penduduk dari Hundred Cities Alliance menetap di sini karena kota-kota itu netral dan tidak akan meletus dalam perang. Sekarang, tidak ada yang tahu jika Istana Naga tiba-tiba mengirim ahli untuk menyerang. Oleh karena itu, banyak orang telah meninggalkan Aliansi 100 Kota dan pindah ke kota netral lainnya. Mereka yang tinggal di 100 Kota Aliansi pada dasarnya adalah subyek setia dari 100 Kota Aliansi. Karena Aliansi 100 Kota sekarang menjadi subyek yang setia, Aliansi 100 Kota bersatu secara luar biasa. Masing-masing meneriakkan slogan penghancuran Istana Naga. Di setiap kota, bahkan ada tim pemburu hadiah yang diorganisir untuk menghancurkan anggota Istana Naga. Mereka aktif di sekitarnya. Begitu mereka menerima berita tentang anggota Istana Naga, mereka akan segera membunuh. Dalam beberapa tahun terakhir, memang banyak anggota Istana Naga yang mati di tangan mereka. Namun, pada saat yang sama, ada juga banyak murid dari Aliansi 100 Kota yang tewas di tangan Istana Naga. Wang Sian melihat pesan satu persatu dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia segera mengirim pesan ke setan berkaki delapan, kebohongan, dan sisanya. Berdengung. Segera, sosok Lai tiba di posisi di depannya. Ayo pergi, bawa aku ke iblis berkaki delapan. Wang Sian menginstruksikan sebuah kebohongan secara langsung. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan segera menjawab. Saat berikutnya, mereka muncul di kediaman seorang penguasa kota. 99 Kota. Ini adalah nama kota ini. Di rumah Tuan Kota, Wang Sian muncul di samping singgah sana. Raja Naga. Seorang penatua menangkupkan tangannya ke arah Wang Sian. Penatua memiliki kekuatan penguasa alam semesta level 1. Dia memiliki senyum di wajahnya. Apakah kamu sudah menguasai kota ini? Wang Sian bertanya pada Baki dengan senyum di wajahnya. Ya, Raja Naga. Saya memiliki kendali penuh atas itu. Hanya ada satu penguasa alam semesta tingkat 1 di kota ini. Saya telah menyimpan semua harta dan dapat mengambil tindakan kapan saja. Baki menjawab, dia melanjutkan. Mosa dan dua bawahan lainnya mungkin perlu mengambil tindakan. Kota Wu, Kota Lianzu Bintang 9, dan Kota Bintang. Ada lebih dari satu tingkat satu dominator alam semesta di tiga kota ini. Kalau begitu mari kita bergerak di kota ini dulu. Kebohongan? Pergi dan siapkan jalan ketiga kota lainnya. Kami akan mencoba menghancurkan keempat kota dalam satu hingga dua jam. Wang Sian menginstruksikan sebuah kebohongan. Ya, Raja Naga. Aku akan pergi dan bersiap segera. Kebohongan menganggup dan pergi melalui formasi teleportasi. Baki, beri tahu aku beberapa informasi tentang aliansi seratus kota. Wang Sian duduk dan berkata pada Baki, Raja Naga, aliansi seratus kota memang ikut campur dalam perang antara leluhur naga dari garis keturunan Naga Suci. Mereka juga diam-diam mengirim orang untuk memburu murid-murid naga leluhur. Selain itu, pertahanan kota sangat kuat. Misalnya, kota tempat saya berada sekarang memiliki lebih dari selusin formasi teleportasi yang mengarah ke markas aliansi seratus kota. Jika salah satu kota berada dalam bahaya, bala bantuan dapat tiba dalam waktu dua menit. Jika berita dikirimkan dengan cepat, mereka dapat tiba dalam beberapa detik. Jika kita ingin bergerak, kita harus menghancurkan formasi teleportasi terlebih dahulu. Kata Baki, Hmm, jika kita menghancurkan formasi teleportasi, akankah mereka bisa menebak lokasi Masters of the Universe? Mata Wang Sian berkedip, itu sudah pasti. Menurut aturan aliansi seratus kota, hanya penguasa kota dan penguasa alam semesta yang mengetahui sekitar setengah dari lokasi rahasia formasi teleportasi. Saya khawatir setelah kita bergerak, pihak lain akan curiga bahwa penguasa kota sedang dikendalikan. Baki mengangguk, namun, karena spesies naga bertanduk beracun kita dapat hidup di tubuh mereka, seharusnya tidak ada masalah. Sulit untuk mengatakannya, silsilah naga suci akan membantu aliansi seratus kota. Mungkin Ras Malaikat juga akan membantu. Wang Sian menggelengkan kepalanya, matanya berbinar. Oh, Dragon King? Ada berita dari alam semesta ai. Para ahli dari garis keturunan naga suci gagal mengepung naga hitam di tanah tulang iblis. Apakah itu kamu, Raja Naga? Baki bertanya dengan heran. Wang Sian mengangguk. Apapun yang terjadi, ayo hancurkan keempat kota ini terlebih dahulu. Kami akan mempertimbangkannya nanti. Ya, Baki mengangguk. Setelah beberapa saat, sesosok Lai datang dan mengangguk pada Wang Sian. Altar setan telah didirikan. Mereka bisa mencapai kota lain dari sini dalam sekejap. Ayo lakukan. Wang Sian berdiri dan memberi perintah dengan wajah penuh niat membunuh. 99 kota. Ini adalah kota dengan nama yang sangat lembut. Pada awalnya, makhluk agung yang menciptakan kota ini adalah pasangan. Untuk merayakan 99 juta tahun yang telah mereka habiskan bersama, mereka membangun kota ini. Pencipta kota ini telah meninggal, dan keturunannya mewarisinya. Sekarang, hanya ada satu penguasa alam semesta level 1 makhluk hebat di 99 kota. Dibandingkan saat pertama kali didirikan, 99 kota telah mengalami perubahan besar. Karena topografi khusus dari 99 kota, sejumlah besar tim pemburu hadiah tinggal di sana. Pemburu bayaran terutama mengandalkan kepercayaan dari aliansi 100 kota untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Karena keberadaan aliansi 100 kota, banyak tim pemburu hadiah lahir. Tim yang kuat memiliki banyak satria pinakel universe. Banyak tim pemburu hadiah akan memilih untuk membangun kota mereka sendiri dan bergabung dengan aliansi 100 kota ketika makhluk hebat dalam tim mereka menerobos ke tingkat pertama penguasa alam semesta. Jumlahnya banyak, bahkan lebih dari 10 orang. 80% dari 99 kota adalah keluarga dan murid dari para pemburu hadiah. Sekarang karena aliansi 100 kota dengan ceroboh memburu murid-murid istana naga, para pemburu hadiah ini adalah kekuatan tempur yang sangat diperlukan. Saat ini, mereka yang masih tergabung dalam Hundred Cities Alliance adalah musuh istana naga. Ini karena warga yang tidak menginginkan perang telah meninggalkan aliansi 100 kota. Tidak ada yang mau menjadi korban perang. Mereka yang tidak pergi adalah penghasut perang. Wang Xian tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di kota Jiu-Jiu. Karena mereka berani menghancurkan kota Hautian dan membunuhnya berulang kali, Wang Xian dan aliansi 100 kota tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Ketika Wang Xian memberi perintah untuk menyerang, Ao Yao dan dua penguasa alam semesta lainnya memiliki kekuatan tipe naga level 1. Lebih dari 100 ribu murid Dragon Kin yang kuat. Bersama dengan Raja Sentuhan Air Abadi dan Ba Ki, pemimpin susunan langit dan Raja Naga Air yang dibawa oleh kebohongan, mereka segera tiba di salah satu dari 99 kota. Penguasa alam semesta level 2 dengan level yang sama dengan Avatar Minggui. Tujuh penguasa alam semesta level 1 dengan tingkat kekuatan yang sama. Mereka segera naik ke udara dan terbang di atas 99 kota. Jika aliansi 100 kota ingin menghancurkan Istana Nagaku, maka semua murid aliansi 100 kota adalah musuh Istana Nagaku. Hari ini, aku, Raja Naga, menghukum 99 kota sampai hancur. Wang Sian terbang ke langit, dan tekanan luar biasa melonjak ke bawah. Wajahnya sedingin es saat dia menilai, dan niat membunuhnya memenuhi seluruh kota. Saat dia bergerak, Heaven Array, Monster Ao berkepala delapan, dan yang lainnya semuanya bergerak. Kehancuran menimpa 99 kota itu. Ledakan, 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 ledakan. Energi yang sangat besar dan menakutkan mulai mengembun di langit di atas 99 kota. Itu mekar dengan bunga kematian. Mati, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena menjadi anggota aliansi 100 kota. Wang Sian meraung liar, energi destruktif menutupi area di bawah. Kekuatan menakutkan yang tiba-tiba dan serangan mendadak menyebabkan semua orang di kota gemetar hebat. Mereka mendonga dengan ketakutan dan keputusasaan di wajah mereka. Tidak, 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 tidak. Ini pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka tiba-tiba menyerang kita? Suara keputusasaan dan aura langsung memenuhi seluruh kota. Dengung, dengung, dengung. Detik berikutnya, energi destruktif sudah turun. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Semuanya berada di tengah-tengah kematian. Wang Sian melihat pemandangan ini dengan dingin. Sebuah kota telah sepenuhnya berubah menjadi kota mati dalam waktu tiga detik. Sosok Lai mulai bergerak. Naga bertanduk beracun dan naga berduri juga mulai beraksi. Mereka mengumpulkan semua mayat. Lima menit kemudian, Wang Sian dan yang lainnya segera pergi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah sampai di kota Lianzu bintang sembilan. Kota Lianzu bintang sembilan terletak di langit. Ada sembilan bintang yang terhubung. Bintang ini tidak besar, tetapi mengandung energi yang menakutkan. Sembilan bintang membentuk formasi besar. Wang Sian dan yang lainnya muncul di salah satu bintang. Raja Naga. Di sampingnya, Mosa, yang menjadi parasit penguasa kota, segera membungkuh. Apakah kamu siap? Wang Sian bertanya. Raja Naga, aku siap. Ada juga master alam semesta dengan kekuatan tempur level satu yang berkultivasi di tanah yang diberkati Gua Surga. Kata Mosa. Baiklah, aku akan menggunakan tiruanku untuk memburunya. Lakukan sekarang dan jangan buang waktu. Wang Sian menganggup dan berkata. Itu Raja Naga. Saya dapat mematikan formasi secara instan. Kata Mosa segera, ayo pergi. Wang Sian bergerak dan segera melayang di atas bintang ini. King Water Touch, Aoi Yaobaki, dan yang lainnya segera terbang menuju bintang-bintang di sekitarnya dan siap untuk bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Semenit kemudian, gelombang energi besar menutupi bintang satu per satu. Di bawah energi destruktif, kota Lianzu bintang sembilan dengan cepat dihancurkan. Penguasa alam semesta di tanah terberkati Gua Surga, seorang ahli dengan kekuatan tempur tingkat satu, juga dengan mudah dibunuh oleh Avatar Neterspirit. Lima menit kemudian, mereka pergi sekali lagi. Kecepatan Wang Sian dan serangan lainnya sangat cepat, dan juga sangat menakutkan. Nyatanya, dalam sepuluh menit, tidak ada yang tahu bahwa dua kota telah hancur. Kota ketiga, Kota Wu, juga merupakan kota dengan dua penguasa alam semesta tingkat satu. Namun, ketika Wang Sian dan yang lainnya tiba, Tuhan itu telah dibunuh oleh benih naga bertanduk beracun. Itu karena penguasa kota Wu adalah sepasang ayah dan anak. Sangat mudah bagi seorang ayah untuk membunuh putranya. Dua menit kemudian, kota Bella diri hancur. Kali ini, sekelompok pemburu hadiah baru saja tiba di pinggir kota. Apa-apa yang terjadi? His, energi macam apa ini? Energi destruktif macam apa ini? Ini buruk. Energi destruktif ini telah menutupi seluruh kota Bella diri. Marsial City tidak bisa menahannya sama sekali. Kota Bella diri kita telah dihancurkan. Hancur. Di luar, kelompok pemburu bayaran mereka baru saja membunuh seekor naga dewa dan siap untuk mendapatkan harta. Namun, mereka telah menyaksikan penghancuran kota Bella diri dengan mata kepala sendiri. Tubuh lebih dari sepuluh pemburu hadiah gemetar hebat, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Kamu ingin menghancurkan istana nagaku? Huh, kota Bella diri telah dihancurkan. Pada saat ini, mereka mendengar suara dingin. Murid mereka sedikit mengerut, dan mereka dipenuhi dengan keheranan. Melihat energi destruktif menghilang dan kota Bella diri benar-benar terdiam, mereka menelan ludah dan terbang dengan gemetar. Ketika mereka melihat kota Bella diri mereka benar-benar menjadi kota mati, tubuh mereka sudah bermandikan keringat. Menakutkan, menakutkan, jika mereka berada di kota, mereka pasti akan mati. Istana naga sedang membalas dendam. Istana naga membalas dendam lagi. Mereka benar-benar menghancurkan seluruh kota Bella diri kita dengan begitu mudahnya. Bagaimana ini mungkin? Musuh macam apa yang telah kita provokasi? Suara ketakutan keluar dari mulut mereka. Istana naga adalah kekuatan yang sama sekali tidak dipedulikan oleh aliansi seratus kota. Kekuatan yang sama sekali tidak dipedulikan oleh aliansi kota seratus. Bahkan ketika mereka pertama kali muncul, pemimpin aliansi dan yang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka. Kesempatan untuk menyerang dewa naga. Warga dan prajurit lain dari aliansi seratus kota tidak memandang istana naga. Karena mereka cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan istana naga. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah. Penghancuran kota Wu disaksikan oleh lebih dari sepuluh prajurit. Ditemukan oleh mereka. Segera, berita kehancuran kota Wu dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta AI. Bersamaan dengan itu, ada dua berita lainnya. Mengapa kita tidak bisa berteleportasi ke 99 kota dan kota Lianzu bintang sembilan? Mengapa semua murid dan pejuang kita di 99 kota dan kota Lianzu bintang sembilan mati? Ketika berita kehancuran kota Wu menyebar, itu benar-benar meledakan seluruh aliansi seratus kota, menyebabkan aliansi menjadi panik. Apa yang telah terjadi? Kota Wu dihancurkan. Kota Wu dihancurkan oleh para ahli istana naga. Bagaimana mungkin? Bagaimana kota sebesar itu bisa dihancurkan dengan mudah oleh istana naga? Kota Wu hancur. Itu memang hancur. Itu bahkan lebih menakutkan daripada terakhir kali ketika istana naga menghancurkan kota bintang tua dan kota Tianheng. Seluruh kota menjadi sunyi senyap dan menjadi kota mati. 99 kota dan kota bintang sembilan Lianzu tampaknya telah berubah. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu pembalasan istana naga? Bagaimana kota manapun bisa dihancurkan oleh istana naga? Apakah kota kita akan hancur di saat berikutnya? Berita tentang kota Wu dan kota bintang sembilan Lianzu berangsur-angsur membuat beberapa orang panik. Segera, berita tentang sembilan sembilan kota dan kota Lianzu bintang sembilan benar-benar meledak. Beberapa orang mengatakan bahwa kedua kota itu telah menjadi kota mati. Setelah berita ini dikonfirmasi, itu benar-benar mendidih. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kami tidak dapat menghubungi sembilan sembilan kota dan kota Lianzu bintang sembilan. Tablet dewa penguasa kota telah rusak. Di dasar aliansi seratus kota, sekelompok tokoh dengan cepat terbang menuju gunung tempat pemimpin aliansi pusat berada. Kali ini, semua ahli di pangkalan bergegas. Kehancuran sembilan sembilan kota, kota Lianzu bintang sembilan, dan kota Wu menyebabkan semua kota menjadi sedikit ketakutan. Sekelompok ahli terbang ke puncak gunung tengah. Mereka saling memandang dan mendarat di atasnya. Di puncak utama, master aliansi dari aliansi seratus kota duduk diam di sana. Melihat kedatangan sekelompok ahli, dia perlahan membuka matanya. Tuan aliansi, sesuatu yang besar telah terjadi pada aliansi seratus kota kita. Tampaknya tiga kota lagi telah dihancurkan oleh istana naga. Banyak kota kita telah jatuh ke dalam kepanikan. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, kita akan tamat. Seorang lelaki tua mau tidak mau melapor ke master aliansi dari aliansi seratus kota dengan penuh semangat. Master aliansi dari aliansi seratus kota mengerutkan kening dan tidak menanggap. Berdengung. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menggerakkan telapak tangannya dan sebuah kota kecil muncul di tangannya. Model kota kecil yang memancarkan vitalitas itu sunyi senyap. Kota lain telah dihancurkan. Seorang ahli melihat model kota di tangan master aliansi dari aliansi seratus kota dan wajahnya berubah secara dramatis. Dia berteriak dengan suara rendah. Tuan aliansi, susunan teleportasi dari 99 kota, kota Lianzu bintang 9, dan kota Beladiri semuanya telah dihancurkan. Bahkan susunan teleportasi tersembunyi tidak dapat digunakan untuk berteleportasi. Pada saat ini, lima sosok lainnya terbang. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua dengan mata merah di kepalanya. Saya khawatir ketiga kota itu telah dihancurkan. Mereka terus berbicara dengan ekspresi muram. Sesuatu telah terjadi di Star City juga. Berikan perintah untuk membuka semua susunan kota. Pemimpin aliansi dari Hundred Cities Alliance memiliki ekspresi serius saat dia memerintahkan, kalian semua, memasuki keadaan siaga. Ya, ekspresi para ahli bermata merah sedikit berubah saat mereka segera menjawab. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah aliansi seratus kota bahwa semua susunan kota telah dibuka dan memasuki keadaan siaga. Peringatan skala penuh juga berarti bahwa perang habis-habisan telah dimulai. Aliansi seratus kota mereka sebenarnya telah dipaksa sedemikian rupa. Namun, mereka juga agak kaget dan ngeri. Kecepatan di mana 99 kota, kota Lianzu bintang 9, dan yang lainnya dihancurkan terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Itu sangat cepat sehingga kota-kota yang hancur tidak memiliki sinyal marah bahaya. Seolah-olah mereka telah menguap dalam sekejap. Tidak ada tanda-tanda dari mereka, juga tidak ada reaksi apapun. Pemimpin aliansi? Setelah seluruh aliansi waspada, para murid dari aliansi seratus kota akan semakin panik. Lebih banyak orang akan meninggalkan kota kita. Seorang lelaki tua berteriak dengan ekspresi malu ketika mendengar perintah ini. Diam, jika seluruh aliansi tidak waspada, kita akan dibunuh oleh istana naga. Kami bahkan tidak tahu bagaimana kami mati. Pemimpin aliansi dari Hundred Cities Alliance berkata dengan wajah muram. Kali ini, empat kota besar dihancurkan dalam waktu kurang dari satu jam, yang benar-benar di luar dugaannya. Bagaimana istana naga melakukannya? Bahkan jika mereka adalah penguasa alam semesta dengan kekuatan tingkat tiga, mereka seharusnya tidak menghancurkan empat kota dengan begitu cepat dan begitu aneh. Ada empat dari mereka. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kata pemimpin aliansi dari Hundred Cities Alliance sambil berdiri. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke langit. Tubuhnya melayang di udara saat dia perlahan merentangkan tangannya dan menutup matanya. Weng, di sekelilingnya, 108 gunung raksasa tampak bergetar. Bayangan puncak gunung melayang di langit di atasnya, dan bayang-bayang harta spiritual bawaan mulai memadat. Semua bayangan terbang ke arahnya, menyusut, dan melonjak ke tubuhnya. Dia bergerak dan menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, aliansi seratus kota semuanya bergerak. Aliansi seratus kota adalah aliansi lebih dari seratus kota. Namun, sekarang hanya ada lebih dari 90 anggota aliansi seratus kota. Itu karena sembilan kota semuanya telah dihancurkan oleh Istana Naga. Pada hari ini, semua formasi pertahanan kota diaktifkan, dan formasi menutupi semua kota. Pada saat yang sama, formasi membayangi semua ahli dan murid dari aliansi seratus kota. Seratus kota aliansi telah dipaksa sedemikian rupa. Itu, formasi kota kita telah diaktifkan tanpa alasan. Harus dipastikan bahwa kota-kota dari 99 kota dan kota Lianzu bintang 9 telah dihancurkan. Tidak hanya 99 kota dan kota Lianzu bintang 9 dari kota Beladiri, tetapi bahkan kota bintang pun dihancurkan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka semua hancur. Ini sangat menakutkan. Empat kota dan waktu yang singkat. Bagaimana Istana Naga melakukannya? Mungkinkah kota kita berikutnya? Dibandingkan dengan kota Markis Agung dari kota Surga Abadi, keempat kota itu semuanya telah menjadi kota mati. Tidak ada seorang pun di kota yang lolos. Maraknya formasi tak membuat warga aliansi seratus kota merasa aman. Sebaliknya, mereka bahkan lebih ketakutan. Sungguh menakutkan. Kekuatan Istana Naga sangat menakutkan. Empat kota lagi dari aliansi seratus kota dihancurkan oleh Istana Naga, dan tidak satupun dari mereka berhasil melarikan diri. Mereka benar-benar berubah menjadi kota mati. Keempat kota dihancurkan dalam waktu kurang dari setengah hari. Itu sangat menakutkan. Kami mengira bahwa Istana Naga mencari kematian dengan memprovokasi aliansi seratus kota, tetapi kami tidak menyangka bahwa aliansi seratus kotalah yang mencari kematian. Sejauh ini, sembilan kota telah dihancurkan oleh Istana Naga. Akankah ada lebih banyak? Bolehkah saya bertanya apakah para murid dan penduduk dari Hundred Cities Alliance sedang panik? Saya adalah penduduk dari Hundred Cities Alliance. Aku panik sekarang. Aku akan melarikan diri. Setelah berita bahwa empat kota lagi di sembilan sembilan kota, kota Lianzu bintang sembilan, kota Beladiri, dan kota bintang telah dihancurkan menyebar, pasukan di daratan menjadi gempar. Aliansi seratus kota tidak lemah, tetapi sekarang, sembilan kota telah dihancurkan. Setiap kota setara dengan balapan tingkat tinggi. Aliansi seratus kota pada awalnya adalah kekuatan aliansi netral, tetapi sekarang karena Naga Ilahi dan Istana Naga, itu sepenuhnya terlibat dalam perang. Akan baik-baik saja jika Istana Naga dihancurkan, tetapi sekarang, Istana Naga tidak hanya tidak dihancurkan atau dihancurkan, tetapi empat kota lagi dihancurkan. Sejak awal perang antara Istana Naga dan aliansi seratus kota, sembilan kota telah dihancurkan hanya dalam beberapa tahun. Itu sembilan kota. Jika aliansi seratus kota tidak dapat segera menghancurkan Istana Naga, kota mana yang akan dihancurkan selanjutnya? Meskipun susunan besar dari semua kota dari aliansi seratus kota telah diaktifkan, penduduk dan beberapa murid dan ahli bahkan lebih panik. Setelah berita tersiar, sejumlah besar penduduk keluar dari aliansi dan memasuki kota lain. Mereka tidak pergi. Mengapa tidak? Mereka telah menjadi korban perang antara aliansi dan Istana Naga. Dalam menghadapi perang, tidak ada yang benar atau salah, yang ada hanyalah kemenangan dan kekalahan. Tapi sekarang mereka mengerti bahwa bahkan jika aliansi bisa menang pada akhirnya, itu akan menderita kerugian besar. Kekuatan yang ditampilkan oleh Istana Naga telah membuat aliansi tersebut agak tidak berdaya. Kepergian penduduk dan hilangnya orang telah menyebabkan lebih banyak murid dan prajurit dari aliansi seratus kota jatuh ke dalam ketakutan dan kepanikan. Ekspresi mereka semua sangat jelek. Bahkan beberapa penguasa kota dari seratus kota aliansi panik. Lagi pula, dari awal perang hingga sekarang, ada total 13 ksatria alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 1 yang telah mati. Ini adalah eksistensi pada level yang sama dengan mereka. Koma, Raja Naga, kali ini kami menuai panen yang melimpah. Pada saat yang sama, di dalam Istana Naga, Iblis berkaki delapan dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Setelah beberapa tahun hibernasi, mereka telah menuai panen besar hari ini. Enam mayat kekuatan tempur master alam semesta tingkat 1, dan enam negara dewa makhluk besar. Selain penumpukan keempat kota, juga jumlah mayat yang banyak. Ada lebih dari 50 ksatria alam semesta tahap puncak di empat kota. Kali ini, Wang Xian bersiap menggunakan 50 mayat ini untuk menambah jumlah penguasa alam semesta Istana Naga dengan kekuatan tempur level 1. Dengan kata lain, kali ini, dia akan dapat meningkatkan jumlah master alam semesta dengan kekuatan tempur level 1 setidaknya 14. Selain itu, Wang Xian memiliki enam kerangka iblis dengan kekuatan tempur level 2 master alam semesta di tangannya. Setelah anggota Istana Naga menyerap ini, jumlah ahli di Istana Naga akan menerima peningkatan yang mengerikan. Kalian semua harus pergi dan meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda harus lebih berhati-hati. Saya akan pergi ke dunia luar untuk menyelidiki situasinya. Wang Xian berbicara kepada mereka. Itu Raja Naga. Setan iblis berkaki delapan dan yang lainnya mengangguk. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bos Raja Naga, bisakah kamu memberiku semua harta karun tipe air dan beberapa ramuan? Selama saya menyerap semua harta karun tipe air dan beberapa ramuan, saya akan bisa mendapatkan kembali kekuatan tempur level 2 saya sebagai penguasa alam semesta. Pada saat itu, saya akan dapat membunuh lebih banyak lagi musuh Istana Naga. Raja Tentakel Air memandang Wang Xian dengan rakus. Baiklah, Wang Xian berpikir sejenak dan mengangguk. Meskipun pemulihan Raja Tentakel Air membutuhkan banyak harta, kekuatan Raja Tentakel Air tidak bisa diremehkan. Mantan penguasa alam semesta, raksasa luar angkasa, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anggota Istana Naga lainnya. Terima kasih, Raja Naga. Raja Tentakel Air bersorak dan terbang langsung ketumpukan harta di depannya, mengambil barang-barang yang bermanfaat untuk kesembuhannya. Wang Xian tersenyum dan mengabaikannya. Guyuran. Ayah, ayah, Ling Ling sudah bangun. Ling Ling sudah bangun. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. Anak kecil itu muncul di sampingnya dan mengepakkan sayapnya terus-menerus. Oh, Ling Ling sudah bangun. Wang Xian menatapnya dan menepuk kepalanya. Ya, Ling Ling menganggup dan menggerakkan telapak tangannya. Dia cemberut sedikit dan berkata, Ayah, aku hanya punya satu bunga trate kecil yang tersisa. Mengapa hilang? Dia melihat bunga trate pada tongkat sihir di depannya dan bertanya sambil cemberut. Tidak bisakah kamu melihat bahwa bunga trate ini bahkan lebih kuat? Sudah tumbuh tiga kuncup bunga. Wang Xian menganggupkan wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Oh, oh, kapan ketiga bunga ini akan mekar? Ling Ling bertanya dengan polos. Hem, tidak akan lama. Wang Xian tersenyum. Permusuhan yang ditimbulkan oleh pembantaian itu dengan cepat dihalau oleh Ling Ling. Dengan kebangkitan Ling Ling, kekuatan Wang Xian bisa sedikit ditingkatkan. Jika Raja Sentuhan Air dapat pulih sedikit lagi, Wang Xian merasa bahwa seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk berurusan dengan penguasa alam semesta tingkat tiga biasa. Tentu saja, itu hanya untuk melawan. Tidak mungkin untuk mengalahkan pihak lain. Jika pihak lain memiliki harta yang kuat, tidak perlu memikirkannya. Namun, dia sudah sangat puas dengan ini. Di empat kota, selain panen sumber mayat, ada dua belas harta spiritual bawaan. Delapan di antaranya adalah dari lima elemen dan dapat diserap oleh pabrik penggilingan lima elemen. Ada juga salah satu elemen cahaya yang bisa diserap oleh lempeng naga tai chi. Saat Wang Xian sedang menghitung harta. Di langit di atas kota Wu, pemimpin aliansi seratus kota melayang dengan wajah muram. Mata merah darah yang menakutkan di tubuhnya mencerminkan semua yang terjadi di kota Wu. Namun, dia hanya bisa melihat kehancuran seluruh kota. Dia hanya bisa melihat serangan mengerikan yang dilepaskan oleh pembangkit tenaga listrik istana naga. Dia tidak memperhatikan hal lain. Apa yang sedang terjadi? Tuan kota-kota bela diri dibunuh terlebih dahulu. Tapi bagaimana susunan tersembunyi itu bisa dihancurkan? Bagaimana mereka melakukannya? Teknik pencarian jiwa yang kuat, atau kemampuan aneh lainnya? Master aliansi dari aliansi seratus kota menatap ke bawah dengan wajah muram. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang serangan aneh ini. Aku telah meremehkan istana naga. Dia berdiri di udara selama setengah jam, tetapi masih tidak tahu. Tubuhnya gemetar saat dia berkata dengan dingin. Kita harus menghancurkan istana naga. Bahkan jika kita tidak dapat menghancurkannya, kita harus memastikan keamanan aliansi kota seratus. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Dia mengertakkan gigi, melihat ke barat, dan segera terbang menjauh. Dua hari kemudian, aliansi master dari seratus kota aliansi melayang di langit di atas kota bintang 9 Lianzu dengan wajah muram. Di sini, informasi yang dia terima persis sama dengan Martial City. Gelombang sosok menakutkan bangkit dan langsung menghancurkan seluruh kota. Barisan pertahanan di kota tidak dibuka, dan pertempuran tidak meletus. Seolah-olah separuh kota telah mati. Dia tidak berdaya menghadapi situasi ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hu, pemimpin kota dari aliansi seratus kota menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan air semestanya dan menghubungi Kaisar Nagasuchi. Meskipun aliansi seratus kota telah memasuki medan perang untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara Naga Suci dan Naga Leluhur. Namun, seratus kota aliansi tidak dianggap sebagai antek Naga Suci. Kekuatan pemimpin aliansi dari seratus kota aliansi tidak jauh lebih lemah dari Kaisar Nagasuchi. Hanya saja dia tidak memiliki harta bawaan yang sebenarnya, tetapi senjata yang dia tempa juga sangat menakutkan. Sekarang aliansi seratus kota telah menghadapi situasi seperti itu karena garis keturunan Naga Suci, dia harus meminta dukungan pihak lain. Dia bahkan harus meminta dukungan ras malaikat. Jika ini terus berlanjut, aliansi seratus kota akan runtuh. Cepat, cepat, setelah menerima misi, tangani beberapa hal dan kita akan segera meninggalkan tempat ini. Waktu berlalu hari demi hari, sosok dengan tongkat di tangan dan ranting melilit kepalanya memasuki kota Muyang. Kota Muyang adalah kota besar yang terletak di dalam hutan. Itu adalah salah satu dari sepuluh kota teratas dalam Hundred City Alliance. Pemimpin kota-kota ini adalah Master Alam Semesta tingkat 2 dengan kekuatan tempur. Ada lebih dari sepuluh Master Alam Semesta dengan kekuatan tempur. Dia jelas merupakan kota inti dari Hundred Cities Alliance. Dia sangat kuat. Namun, kota Muyang saat ini jauh lebih sepi dari sebelumnya. Beberapa orang juga masuk dan keluar dengan tergesa-gesa. Meski formasi telah menutupi seluruh kota, tetap saja tidak bisa membuat orang tenang. Sosok yang terjerat dahan dan dedaunan itu adalah Wang Xian yang berasal dari Istana Naga. Setelah penggilingan besar lima elemen dan lempeng Naga Tai Chi melahap harta spiritual bawaan itu, dia segera bergegas. Dia ingin menyelidiki situasi spesifik dari Hundred Cities Alliance. Meskipun benih naga bertanduk beracun belum terungkap, dia masih harus berhati-hati dengan metode beberapa Master Alam Semesta. Dia tidak berani menjamin bahwa pihak lain memiliki cara untuk memverifikasi benih naga bertanduk beracun itu. Namun, dia merasa bahwa jika itu adalah ras di puncak alam semesta, ada kemungkinan 80% bahwa mereka dapat mengetahui apakah seorang ahli telah diparasit oleh spesies naga bertanduk beracun. Parasitisme spesies naga bertanduk beracun tidak terkalahkan. Masih mungkin untuk ditemukan jika diparasit ke dalam tubuh seseorang. Paling tidak, dengan kekuatan Wang Sian saat ini, dia bisa menggunakan mata naga. Wang Sian dapat melihat beberapa petunjuk ketika spesies naga bertanduk beracun pada tingkat ksatria alam semesta menjadi parasit bagi orang lain. Sarana yang kuat tidak bisa diremehkan. Terlepas dari dugaan ini, dia harus melihat masalah lain. Pakaian Wang Sian dibuat untuknya oleh Ling Ling. Setelah Ling Ling membuat terobosan, dia telah menguasai beberapa kemampuan pendukung. Salah satunya adalah jantung alam. Jantung alam adalah kemampuan penyamaran yang memungkinkan Wang Sian memiliki identitas atribut kayu. Identitas ini benar-benar mengisolasi identitasnya sebagai dewa naga. Sekarang, aura yang terkandung di dalam tubuhnya adalah milik para elf. Wang Sian menyadari bahwa kemampuan penyembunyian ini jauh lebih kuat daripada transformasinya menjadi tubuh naga sejati. Ini setara dengan mengubah identitasnya sebagai naga sejati menjadi elf. Kali ini, sepertinya mata merah itu tidak akan bisa mengunci dirinya. Wang Sian datang ke lokasi sebuah restoran dan meminta kamar. Dia menunggu di sana dengan tenang. Hem, waktu berlalu hari demi hari. Di gunung cahaya ilahi yang tak berujung, Raja Naga Suci memandangi pemimpin aliansi dari aliansi 100 kota di depannya dan mengerutkan kening. Menurut informasi yang kami terima, orang yang menyelamatkan naga biru dari garis keturunan naga leluhur saat itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga. Sekarang aliansi 100 kota kami telah dipaksa sedemikian rupa. Kami ingin membuat klan penguasa malaikat bergerak. Master aliansi dari aliansi 100 kota memandang Raja Naga Suci dan berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan. Tentu saja, jika garis keturunan Naga Suci memiliki cara apapun untuk membantu kita menyelesaikan krisis saat ini, itu juga mungkin. Master aliansi dari aliansi 100 kota menambahkan. Masalah ini tidak layak mengganggu para penguasa klan malaikat. Mata Holy Dragon King berkedip saat dia berkata. Lalu apakah kita harus menunggu sampai aliansi 100 kota kita benar-benar runtuh sebelum kita mengambil tindakan? Kata pemimpin aliansi 100 kota dengan wajah muram. Jangan khawatir, ini hanya istana naga. Raja Naga Suci berkata dengan enteng. Bagaimana kita tidak khawatir? Terakhir kali, putra Anda secara pribadi pergi untuk membunuh naga iblis dari istana naga, tetapi dia tidak berhasil. Sekarang, 9 kota kita telah dihancurkan. Kata pemimpin aliansi 100 kota dengan dingin. Ini adalah pandangan sekilas dari Naga Suci. Jika ditempatkan di kota, ia dapat merasakan siapapun dengan aura naga suci dan garis keturunan naga suci. Jika ditempatkan di kota, dapat memberikan peringatan dini. Bahkan aku bisa merasakannya. Raja Naga Suci melambaikan tangannya dan murid seukuran kepalan tangan terbang menuju pemimpin aliansi dari aliansi kota 100. Huh! Pemimpin aliansi dari 100 Cities Alliance melambaikan tangannya dan mengambil semua murid dan pergi. Ekspresinya tidak terlihat bagus. Itu karena dia bahkan tidak memiliki hak untuk bertemu dengan ahli ras malaikat. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa menolak janji garis darah naga suci mu, aliansi 100 kota kami tidak akan bergabung dengan mu antek-antek. Pada saat berikutnya, sosoknya muncul di caul lama aliansi kota 100. Hatinya sedingin es. Mata merah, kehendak surga. Dia duduk di sana bersila dan menggeram dengan suara rendah. Tuan pemimpin aliansi, segera, mata merah dan seorang lelaki tua terbang dan memanggil dengan hormat. Ambil murid-murid ini dan cari semua kota di aliansi 100 kota yang memiliki garis keturunan naga ilahi. Setelah menemukan mereka, segera bunuh mereka. Pemimpin aliansi 100 kota melihat mereka. Selain itu, tempatkan murid di setiap kota. Murid ini dapat merasakan semua orang dengan garis keturunan naga ilahi dan aura naga ilahi di sekitarnya. Itu pemimpinnya. Ketika kehendak surga bermata merah dan yang lainnya melihat penggunaan harta ini, mata mereka berbinar. Mereka menganggup dan segera pergi. Mereka membawa orang ke kota dan segera mengeluarkan mata naga refleksi. Eh, ada orang dengan garis keturunan naga ilahi di kota ini. Bunuh mereka secara langsung. Melihat informasi pantulan Dragon Eye, langit bermata merah akan segera terbang menuju arah yang ditunjukkan. Tanpa konfirmasi atau pertanyaan apapun, itu langsung membunuh orang dengan garis darah naga ilahi. Segera, orang-orang dengan garis keturunan naga ilahi di kota-kota dengan cepat dibersihkan. Beberapa murid istana naga yang telah menyembunyikan aura mereka dan memasuki aliansi 100 kota langsung ditangkap dan dibunuh. Kematian sejumlah besar murid istana naga juga menarik perhatian Perdana Menteri Gui. Setelah melihat lokasi kematian mereka, dia segera mengeluarkan pemberitahuan kepada semua murid istana naga untuk mundur dari aliansi 100 kota. Wang Sian segera menerima berita itu juga. Matanya berbinar. Tampaknya aliansi 100 kota memiliki beberapa metode khusus. Dia hanya tidak tahu apakah spesies naga bertanduk beracun akan ditemukan. Saatnya untuk mengujinya, dia bergumam. 3490